Bersuah lagi di Kompas Petang, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menyinggung soal tak bisa memilih jadi anak Presiden. Pernyataan serupa pernah disampaikan Ma'ruf dalam acara lain pekan lalu. Saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong, Kamis pagi, Wapres Ma'ruf Amin menyebut semua orang tidak bisa memilih lahir dengan status tertentu. Katanya semua orang tak bisa memilih bapaknya siapa atau memilih lahir sebagai anak Raja atau anak Presiden. Kita tidak bisa memilih kita itu jadi anak siapa. Kan tidak ada orang memilih saya bapaknya maunya itu. Kalau boleh memilih tentu benar-benar jadi anak Raja semua, anak Presiden semua. Tapi kan tidak bisa memilih. Sama saja kita itu tidak bisa memilih lahir di mana. Tidak ada orang yang bisa lahir. Saya memilih lahir di tiap lidah yang tidak bisa. Kita ingat lagi saat membuka ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Sungai Liat Kabupaten Bangka-Bangka Belitung Rabu pekan lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah menyinggung soal anak Presiden. Dalam sambutannya saat itu Ma'ruf juga menyebut sudah takdirnya manusia tak bisa memilih lahir dengan status tertentu. Kata Ma'ruf, kalau saja bisa memilih, ia ingin jadi anak Presiden. Bersama Universitas Indonesia telah resmi dibuka. Bersama Universitas Indonesia telah mencari Tunggu. Kata Ma'ruf, jika bahasaan kata. Kata Ma'ruf. Kata Ma'ruf, jika ma'ruf. Kata Ma'ruf. Terima kasih.